Halo selamat datang di Terjemahan Newk Kali ini kita akan menerjemahkan buku Bahasa Inggris kelas 9 Halaman 67-68 Ada tugas? Nah ini kita Terjemahkan Di sini Kamu akan mempraktekkan Cara mempresentasikan label Dari Anidan dan Sina Spritz Di depan kelas Nah Pergunakan petunjuk Atau Panduan mempresentasikan Di bawah untuk Membantu kamu Melakukan tugas ini Ucapkan Masing-masing katanya secara keras Jelas dan benar Nah ini dia Facts di sini Bisa disebutkan sebagai Keterangan ya Keterangan dari obat Walaupun Arti kalau kamu lihat di kamus itu Kenyataan Tapi di sini Keterangan Jadi Di kolom ini Di sebelah kanan Kamu memulai Pernyataan Tentang keterangan Obat itu Ya Dengan mengucapkan Nah Kalau obatnya Label obat ya Pergunakan The drug is Obat ini adalah Titik-titik-titik Sesuai dengan Contoh seperti ini Nah The drug is Nah Jadi Kalau ini Kita akan Mempraktekan Anidan Nah The drug Coba lihat Anidan ke atas Anidan Mana dia Kok tidak ada Anidan Anidan Ah ini dia The drug is Parasitamol Tablet Nah Nah itu dia Lanjut Nah Deskripsinya Deskripsinya Bagaimana Deskripsi terhadap Anidan tersebut Nah Kita lihat Anidan Deskripsinya Adalah Obat apa Nah Obat Untuk Mengurangi Ini dia Coal and Flu Symptom Favorisness Nah Adalah Obat Untuk Mengurangi Demam Gejala Flu Ya Panas Ya Sakit Dan Nyeri Ya Sakit Kepala Dan segala Macamnya Nah Pergunakan Seperti itu Begitu Juga Konten Berapa Kontennya Paket itu Berisikan Apa Berapa mili Ya Anidan Ini Mana dia Parasitamol Nah Parasitamol pH Eur 500 Miligram Nah Seperti itu Ya Pelajari Yang Contoh Penggunaan Nah Untuk Mengurangi Apa Ada di Keterangan Di atasnya Cara Penggunaan Dan Dosis Sampaikan Cara Penggunaan Dan Dosis Untuk Menggunakan Obat Ini Cara Cara Penyimpanan Nah Ada Beberapa Cara Untuk Menyimpan Obat Bagaimana Cara Penyimpanannya Kita Lihat Di Anidan Penyimpanan Atas Penyimpanan Nah Mana dia Nah Ini dia Ya Itu Cara Penyimpanannya Lanjut Nah Apa Lagi Yang Terakhir Tanggal Kadaluarsa Ada Ada Tanggal Kadaluarsanya Tidak Ada Jadi Kita Sebutkan Bahwa Tidak Ada Nah No Information About The Expiration Date Nah Itu dia Caranya Ya Nah Jadi Kalau ini Artinya Obat Ini Tidak Boleh Digunakan Setelah Ya Atau Dari Atau Tidak Ada Data Tersedia Pada Label Nah Nah Lanjut Kalama Berikut Saya Akan Memandu Kamu Untuk Merefleksikan Terhadap Apa Yang Telah Kamu Pelajari Sekarang Selesaikan Pernyataan Pernyataan Yang Di Dalam Kotak Nah Sekarang Saya Tahu Bahwa Ketika Membeli Sebuah Obat Sangat Penting Untuk Membaca Keterangan Tentang Obat Tersebut Di Yang Terdapat Pada Label Secara Hati-hati Ya Jadi Harus Baca Karena Obat Ini Zat Kimia Sangat Berpengaruh Terhadap Badan Kita Nah Pada Label Kita Mengetahui Perbedaan Jenis Ya Dari Informasi Seperti Informasi-informasi Apa saja Yang kita Dapatkan Nah Mungkin Tentang Obatnya Deskripsinya Isi Atau Jumlahnya Penggunaannya Cara Penggunaan Dan Dosis Ya Cara Penyimpanan Dan Tanggal Kada Luarsa Nah Itu Dia Jawabannya Saya Telah Mempelajari Beberapa Buah Kata Baru Yaitu Nah Mungkin Kata Baru Yang kita Pelajari Disini Adalah Expire Expire Expiration Date Ya Cara Penggunaan Ya Ini Penggunaan Kata-kata Yang berlaku Umum Pada Obat Ya Pada Zatimia Nah Seperti Drug Ya Lanjut Banyak Lagi ya Ini Kata-kata Baru Yang Kamu Pelajari Apa-apa Saja Catat Semuanya Beserta Arti Lebih Baik Nah Itu Dia Untuk Kali Ini Terjemahan Dari Halaman 67 Dan 68 Nah Kalau Kamu Suka Dengan Videonya Subscribe Dan Like Videonya Dan Sampaikan Juga Pada Teman-teman Dan guru Serta Diskusikan Di Dalam Kelas Mudah-mudahan Bermanfaat Sampai Jumpa Bermanfaat Bermanfaat Bermanfaat